Pemirsa Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan distribusi logistik tahap kedua. Dari hasil pengawasan, Bawaslu temukan surat suara rusak di 127 kabupaten kota. Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan adanya masalah pada logistik, terutama distribusi logistik tahap dua. Beberapa di antaranya penghalangan pengawasan Bawaslu Provinsi Jamni. Selain itu, surat suara rusak ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu, Manggarai Barat juga mencatat surat suara yang dikategorikan rusak sebanyak 1090 surat suara. Atas hal ini, Bawaslu akan terus memberikan saran perbaikan kepada seluruh stakeholder penyelenggara pemilu. Bawaslu juga mengingatkan jika saran tersebut tidak ditindaklanjuti dan mempengaruhi hak pilih masyarakat, maka sanksinya adalah pidana pemilu. Tahapan pengalaman distribusian perlengkapan penghutan suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.